Oke halo guys, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang gas ya Gas spontan lah intinya seperti itu ya Jadi ini buat pengalaman aja buat teman-teman yang mungkin pengen merubah ya Merubah gas spontan ya Jadi ya sebenarnya sih saya pengen cerita ya Cerita awalnya itu seperti biasa ya Kita itu mencari tau di youtube Dan untuk gas spontan ya Ya ini karena awamnya saya Saya kira itu gas spontan itu ketika kita ngegas langsung ngajol gitu ya Tapi ya kenyataannya berbeda gitu ya Seperti apa yang saya pikirkan gitu ya Nah jadi awalnya itu Jadi tutorial yang saya lihat di youtube itu Nah ini ya Jadi tutorial yang biasa kita lihat itu ya seperti ini Kayak merubah untuk bagian ini gasnya Ya bagian gasnya Jadi bagian si per ini itu dimajuin ya Dimajuin Nah jadi pokoknya intinya seperti ini Ya ini kan awalnya itu sebentar Nah awalnya itu Ya ini udah saya ubah ya Ini awalnya itu gak kayak gini ya Awalnya ini ya seperti ini Awalnya kayak gini Nah terus kemudian Dan saya coba untuk merubah ya Supaya gasnya itu spontan Supaya ketika kita tarik itu langsung Inilah langsung jalan gitu ya Intinya seperti itu Nah terus kemudian ini Ya saya masukin kayak gini Set Ya pokoknya kayak tadi lah ya Intinya ketarik Nah otomatis ya gasnya itu memang Ketika kita tarik itu Memang langsung jalan gitu ya Bukan yang istilahnya ngajol gitu Tapi Nah ini ada tapinya ya Untuk Untuk Yang seperti ini Itu ya untuk jaga panjangnya Kurang enak ya Jadi kayak Lama-kelamaan Bukan lama-kelamaan sih Mungkin memang dari awal saya Gak terlalu ngeh gitu ya Tapi pas Kesini-sini Saya ngerasain itu Si gas itu Ya ini kan udah Saya hituin ya Apa Di Modif lah Jadi kayak semacam Seperti ini Ini kita mundurin Nah Pokoknya kayak gini Nah otomatis ini kan jadi Lebih keras gitu ya Karena Ketarik gitu Jadi Otomatis si gasnya itu Jadi lebih berat gitu guys ya Jadi lebih berat Dan Kalau buat jarak jauh Udah otomatis lah Pegel gitu ya Ketika kita ngegas Nah ketika kita pengen Bikin standar lagi Nah ini pokoknya Intinya kayak gini Kita bikin standar ya Ini kan udah lama Nah ketika kita bikin standar lagi Ini udah gak bisa Nah ini Ya pokoknya ini standarnya kayak gini lah ya Nah ini udah letoy gitu Udah letoy Jadi gak bisa lagi gitu ya Nah Ya pada intinya Menurut saya ya Kalau seandainya temen-temen pengen Ngerubah Ngerubah Untuk bagian Ini Apa Bagian pair ini Itu menurut saya sih Jangan ya Ya karena Ya bakalan hasilnya seperti ini Ini buat pengalaman aja Dan mungkin Kalau seandainya temen-temen pengen Gas spontan itu bisa beli yang Bagian Bagian turtle body Yang memang Ininya Keras itu mungkin ada ya Yang racing itu juga ada Atau bagian Handle ya Bagian handlenya itu Nah seperti ini ya Ini Bagian handle yang racing Ini bukan racing ya Ini yang standar Itu juga ada yang jual gitu ya Jadi mungkin Saya juga belum pernah Nyoba Tapi kemungkinan Mungkin gas spontan Ya maksudnya itu Gak ada jeda gitu ya Gak ada jeda Ini kan ada jeda sedikit Ini sebenarnya banyak ya Nah ini bisa diakalin Ini kalau temen-temen Lihat ya Untuk bagian sebelah sini Ini kalau temen-temen Bisa lihat ini Ada Kawat Ya Kawat Ini buat Supaya Si gasnya itu Gak kebelakang banget Tadinya kebelakang banget gitu Nah itu Pembatas lah Istilahnya pembatas gitu ya Nah jadi Ini gak terlalu Kebelakang Dan ketika kita Ngegas Itu Ya udah langsung Jadi kayak gini ya Nah jadi seperti itu ya Ini buat pengalaman aja Dan ini Untuk Trutel ya Nah ini temen-temen Bisa lihat ya Untuk Trutel Otomatis Saya beli lagi Dan untuk bagian ini Itu Kalau gak salah Saya kemarin beli itu Kurang lebih 200 Di harga 250 Di harga 250 Ke atas lah Ya Itu untuk yang Originalnya Nah ini untuk bagian sebelah sini Doang ya Untuk bagian sebelah sini Enggak Ini Karena saya gak beli satu paket Saya beli yang sebelah sini aja Nah itu Kurang lebih 250 250 ribuan Karena Ya itu Yang lama Tadi udah gak bisa dipake Saya pengen Distandarin lagi Tapi gak bisa dipake Gitu guys Ya Dan Hasil ya Jadinya seperti ini Harus beli lagi Dan Ini Saya juga Baru Untuk kabelnya Karena yang lama Juga udah Mulai Udah seret gitu ya Dan gak enak Dan itu Sempat saya Bikin Pake Menggunakan Satu Nah ini Teman-teman Kalau seandainya Pengen menggunakan Satu Kabel ya Itu Untuk bagian yang bawah Ya Bagian yang atas Gak usah dipake Itu gak apa-apa Bisa Ya Tapi ya Itu Sih Kalau menurut saya Tetep ada Kekurangan Gitu ya Kekurangannya Ya Ya kayak Kurang-kurang aja lah Untuk tarikannya Juga kurang ya Karena memang Dari sananya Seperti ini Entah kenapa Yang saya rasain itu Memang Kurang Gitu guys Ya Ini jadi Satu paket Dan ini Yang lamanya Yang lamanya Juga Untuk Mengakalinya Juga Susah banget ya Karena ini Untuk bagian ini Baut-bautnya Juga udah selek Dan akhirnya Saya coba Untuk mengakali Akhirnya Patah Ini juga Tapi ya Sudahlah Karena memang Sudah Susah Gak bisa diganti Gak bisa Diakalin Untuk bagian Sebelah sini Akhirnya Saya beli lagi Mau gak mau Jadi buat teman-teman Intinya Kalau seandainya Teman-teman Pengen Mencoba Buat Gas Yang Istilahnya Spontan Gak ada jeda Di bagian Handlenya Ya Menurut saya Jangan Memodif Bagian sebelah sini Karena Nanti Bakalan seperti ini Ketika kita Mengubahnya lagi Seperti awal Ini udah gak bisa Karena Sudah terlalu Kenceng Sudah kenceng Terus kemudian Kita Balikin lagi Otomatis Sudah leto Isi Pairnya ini Sayang Akhirnya gak Kepake Dan Kita harus Ngeluarin Budget Agak lumayan Untuk Membeli Yang barunya Lagi Ya jadi Seperti itu Buat Teman-teman Ini pengalaman Menurut saya Untuk Mengubah Itu Mending Lewat Handlenya Langsung Supaya Gak ada jeda Itu bisa Dibikin Ditaruh Menggunakan Kawat Seperti Head Nah Seperti ini Nah Kalau Seandainya Ini pengen Dirubah Lagi Ke awal Ya Ini Masih Bisa Tinggal Ditarik Aja Atau Kalau Kalaupun Ingin Membeli Yang Ininya Aja Itu Juga Bisa Murah Ini Cuma Rp. 25.000 Atau Rp. 20.000 Daripada Kita Harus Mengganti Trutal Body Jadi Seperti Itu Ya Oke Jadi Demikian Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Akan Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Bermanfaat Bermanfaat